Buat kamu di sini yang ingin mulai jadi content creator atau bikin konten, tapi kamu bingung mau mulai dari mana, di video kali ini kita akan membahas gimana cara jadi content creator khususnya buat kamu yang pemula. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas, dari channel Upgraded, tempat belajar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan belajar bagaimana cara jadi content creator. Jadi saat video ini dibuat pada tahun 2023, tentu kita tidak asing dengan satu profesi yang cukup sering orang-orang menjalani profesi ini. Cuma kalau misalkan kamu jadi content creator juga, tapi bingung bagaimana cara jadi content creator yang bisa berpotensi berhasil, lebih cepat perjalanannya dibandingkan yang lain, kita akan kupas tentang sama-sama. Jadi bisa langsung masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Jadi saya akan bagi teman-teman ke tiga step, teman-teman, yang bisa langsung kamu mengerti. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, kalau misalkan kamu di sini bingung content creator itu apa sih, atau konten itu apa sih sebenarnya. Jadi konten itu sebenarnya, kalau saya ambil definisinya dari Google, sesuatu yang ingin diekspreksikan melalui beberapa media, seperti pidato, menulis, atau berbagai seni, untuk mengekspreksikan diri, distribusi, pemasaran, atau publikasi. Jadi intinya, semua hal yang kamu lihat kayak di medsos, mesin mencari, bahkan di jalanan, itu konten, teman-teman. Jadi kita tidak lepas dari konten, khususnya pada era digital seperti ini. Nah, sebenarnya teman-teman, cara jalan di content creator itu cuma ada tiga langkah ini saja, secara general. Yang pertama, kamu harus tautukan dulu niche, atau segment market, atau topik apa yang kamu ingin angkat, atau kami bahas. Yang kedua, kamu juga harus tahu dulu nih, kamu ingin main di kanal atau media apa, dan yang ketiga adalah konsisten dan monetisasi. Jadi saya akan kupas lintas, teman-teman, lebih banyak di bagian niche ini. Kenapa? Karena ini klusil banget, teman-teman. Banyak orang yang buat konten, itu cuma asal, oh, saya suka kucing, misalkan. Hari ini saya suka kucing, yaudah saya posting kucing. Besoknya saya suka makanan nih, lagi mood nih, suka makan, posting makanan gitu kan. Jadi satu sosial medianya, isinya itu amburadul, teman-teman. Ada kucing, ada makanan, ada beauty, ada apalagi kesehatan, banyak gitu kan. Padahal, teman-teman, kalau kamu ingin jadi content creator, yang tentunya untuk jangka panjang, dan untuk bisnis kamu, kamu harus spesifik di satu niche saja. Nah, ini situ apa? Ini situ, kalau saya kutip dari Wikipedia, ini situ cerup pasar, teman-teman. Target pasar yang kamu ingin tuju, ya. Sebagai contoh nih. Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, kamu harus tahu dulu, kenapa memilih niche ini penting? Jadi coba kamu bayangkan nih ya, kalau misalkan kamu di Instagram, kamu posting kayak kucing, skincare, makanan, otomotif, itu kan tentu audiensnya pasti bingung kan. Misalkan, kalau kamu posting kucing nih, orang yang follow kamu adalah orang yang suka kucing gitu kan, atau orang yang kenal kamu. Sementara, kalau misalkan kamu minggu ini posting kucing, terus minggu depan kamu posting skincare, orang yang suka kucing belum tentu suka skincare. Otomatis, orang yang suka skincare, ya mereka belum tentu suka kucing. Itu kenapa biasanya akunnya nggak berkembang. Kenapa? Karena target pasarnya itu campur aduk. Pembahasannya cupur aduk. Sehingga, yang pertama, akun kamu susah dikenali. Kamu ini sebagai apa? Kamu itu bahas apa di media kamu? Itu susah dikenali. Sebagai contoh, kalau kamu lihat apa konten-konten di YouTube-nya upgraded ini, kita kan hanya bahas tentang digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi kan. Otomatis, orang-orang yang mau belajar digital marketing, kalau di YouTube, ingatnya siapa? Ya upgraded. Karena kontennya fokus. Jadi itu yang pertama, kamu harus fokus dulu nih. Kamu ingin bahas apa? Karena dengan kamu memilih niche, teman-teman, yang spesifik, yang pertama, kamu lebih mudah dikenal. Yang kedua, tentu lebih mudah menghasilkan cuan. Karena kalau misalkan kamu hanya bahas skincare aja nih, misalkan di media sosial kamu, otomatis orang-orang yang follow adalah orang-orang yang suka skincare. Dan saat kamu menjuali nih, orang-orang yang suka skincare itu, untuk akan menjuali produk-produk skincare, itu kan lebih tertarget kan. Jadi lebih mudah untuk monetisasi, dibandingkan kalau campur aduk. Dan yang ketiga adalah, lebih memudahkan kamu untuk membangun fans yang loyal, teman-teman. Sebagai contoh, kalau misalkan teman-teman di sini main Instagram, dan kalau saya bilang Instagram expert, apakah ada beberapa, atau di benak kamu ada muncul sebuah nama? Jika iya, teman-teman, dan jika namanya adalah Nico Julius. Jadi, kita sependapat. Kenapa nama Nico Julius ini bisa muncul? Karena yang pertama, spesifik. Dia hanya membahas tentang Instagram aja. Di konten-kontennya, hanya membahas Instagram aja. Jadi, dengan kamu spesifik, teman-teman, dan kamu hanya membahas satu hal di konten kamu. Kamu lebih mudah dikenali. Nah, karena kalau misalkan teman-teman di sini, bahas tentang jualan online, atau digital marketing, dan coba kita lihat, yang bahas itu udah banyak banget, teman-teman. Tuh, ya. kata kunci yang pakai aja banyak banget, gitu kan. Nah, kalau misalkan banyak seperti ini, gimana caranya kamu bisa bersaing? Gimana caranya kamu bisa lebih mendominasi mereka? Sedangkan kamu di sini baru mulai. Tentu agak sulit, kan? Maka dari itu, pentingnya untuk kamu di sini, memilih nisian tepat. Ya. Nah, contoh lain nih, misalkan kalau tadi kan digital marketing. Kalau fashion, gimana, mas? Contoh lain, ya. Nah, kalau fashion, teman-teman, itu kan yang bahas, udah banyak banget, gitu kan. Dan ada mungkin beberapa nama yang muncul, gitu kan. Kalau saya itu, kalau fashion, ya. Contoh lain greater fashion, mungkin Pobocu, mungkin Otamarada, itu yang muncul di mana saya. Nah, terus gimana caranya kamu bisa bersaing dengan mereka? Tentunya agak sulit, kan? Maka dari itu, kamu harus ambil nis yang lebih spesifik. Misalkan, kamu nggak hanya bahas fashion, tapi kamu bahas fashion khusus untuk anak ngantor. Jadi kan audiensnya lebih kecil, tapi lebih tertarget, teman-teman. Dan lebih spesifik. Sehingga saat kamu lebih spesifik, kamu lebih mudah dikenali, teman-teman. Nah, itu namanya mikronis, ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman di sini ingin memilih nis, teman-teman, atau kamu ingin bahas apa nih, mas? Saya bingung, gitu kan. Saya mulanya dari mana. Tentukan dulu nisnya dulu. Kamu ingin bahas apa dulu nih di media sosial kamu? Apakah, apa? Apakah itu kamu bahas otomotif? Mungkin bahas makanan, dan lain-lain. Nah, cara menentukan saya harus membahas apa? Gimana, mas? Caranya yang pertama, kamu harus tahu dulu iminat kamu di mana, passion kamu di mana, walaupun semua orang, ya mungkin ada beberapa orang yang belum tahu, gitu kan, passion atau minatnya di mana. Sebagai contoh, mungkin saya akan share saya, kalau saya, passionnya adalah di dunia marketing, gitu kan, pemasaran. Nah, kenapa akhirnya saya bahas copywriting? Karena, selain rekomendasi, dan nis itu, sangat dibutuhkan, gitu kan. Khususnya pada waktu awal-awal, saya mulai, pada tahun 2020. Jadi yang pertama, kamu harus tentukan dulu nih, passionmu di mana, minatmu di mana. Yang kedua, kamu punya pengalaman apa? Jadi misalkan kamu lulusan apa nih, terus kamu itu sering berkencimpung di dunia apa? Nah, itu yang kamu bisa jadikan konten nanti, ya. Atau yang ketiga, yang ketiga, kamu harus lihat apakah nis itu profitable atau enggak. Misalkan nih, kamu hobi memana nih, dan memana, nggak ada yang bahas mungkin. Nah, oke nih mas, kayaknya ini bagus nih, nggak ada yang bahas, gitu kan. Tapi coba kamu lihat, apakah nis itu profitable? Apakah marketnya itu banyak atau enggak? Terus, peminatnya banyak atau enggak? Itu yang harus kamu riset, ya. Jadi ini krusil banget, teman-teman. Di awal, kamu harus tentukan nis dulu. Karena kalau kamu nggak nonton nis, nanti ke depannya itu agak susah untuk memperbaik. Oke? Yang kedua, kamu bisa pilih sosial media yang kamu ingin gunakan. Apakah kamu itu ingin pakai Instagram, Facebook, TikTok, Youtube, dan lain sebagainya, ya. Nah, cara nentukannya gimana mas? Cara nentukannya itu ada beberapa tahap, sih. Jadi kalau misalkan, contoh nih, kamu nggak suka tampilin muka, gitu kan. Atau kamu cuma suka ngomong, nggak suka bikin video. Kamu mungkin bisa pilih podcast. Sementara kalau misalkan, kamu suka bikin video seperti ini, kamu pede gitu kan, tampil di depan kamera. Kamu mungkin bisa bikin YouTube, Instagram, atau TikTok, ya. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua adalah, dilihat dari target pasar kamu di mana nih. Kalau kita pribadi, kalau upgraded ini, fokusnya di YouTube, Instagram, TikTok, gitu kan. Walaupun ada banyak channel lain, seperti LinkedIn, Google My Business, dan lain-lain. Tapi kita nggak terlalu fokus di sana. Fokusnya tiga itu. Jadi itu yang harus kamu tentukan dulu. Market kamu di mana, dan tujuan kamu ke mana, gitu kan. Dan kamu lihat nih, kalau misalkan nih, saya fokusnya, atau market saya di, ibu-ibu mas, misalkan. Nah, ibu-ibu itu lebih banyak main di Facebook, teman-teman. Berdasarkan apa yang saya perhatikan. Nah, itu yang bisa kamu dominasi. Jadi tergantung ya. Tergantung market kamu di mana, terus tergantung kamu itu personalitinya seperti apa. Itu caranya untuk kamu menentukan kanal atau media yang kamu ngempakan, ya. Dan yang ketiga, ini tahap yang paling diminati banyak orang, monetisasi ya. Jadi step-nya itu seperti ini, teman-teman. Saat kamu di awal, kamu baru mulai nih. Kan tujuan kamu, atau langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mengenalkan diri kamu ke orang-orang, kan. Setelah kamu udah dikenal nih, kamu punya banyak followers, terus tujuannya apa? Nggak mungkin dong tujuannya cuma happy-happy aja. Ya, tentu kebanyakan orang tujuannya adalah membangun bisnis. Nah, saat kamu membangun bisnis, itu artinya kamu ingin mulai memonetisasi audiens kamu, kan. Nah, cara monetisasi gimana, Mas? Caranya adalah, ini yang akan bahas ya. Jadi caranya itu ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan, teman-teman. Karena ketahui lah, teman-teman, jumlah followers itu nggak menjamin jumlah customer. Karena ada pun, kalau teman-teman lihat, ya, kasus ini, misalkan selebgram di Olo-Olo punya followers jutaan, tapi gagal jual 36 baju. Jadi jumlah followers itu tidak menjamin jumlah customer, ya. Apa yang menjamin, yang menjamin tadi nisnya. Makanya itu penting. Karena kalau misalkan kamu punya followers jutaan, tapi mereka nisnya amburadul, juga susah monetisasinya, ya. Jadi itu yang harus kamu perhatikan. Oke? Nah, tips untuk monetisasi, teman-teman. Kamu harus tahu betul, ya. Jadi selain kamu udah punya nis yang spesifik, kamu harus tahu betul apa yang audiens kamu butuhkan, nih. Misalkan, kalau kamu bahas konten tentang peralatan masak atau resep masak, pasti nanti ada beberapa orang yang DM kamu. Mas, atau kak, kalau misalkan nih, saya mau masak kue, kue apa gitu kan. Itu alat-alat yang saya butuhkan apa ya? Atau merek ini sama merek ini bagus mana ya? Nah, saat mereka tanya seperti itu, artinya kan sudah ada permintaan, kan. Udah ada beberapa orang yang kesulitan nih, punya masalah untuk mencari peralatan masak atau rekomendasi alat masak. Maka dari itu, kamu bisa mulai menawarkan, teman-teman, dan nggak hanya menawarkan, kamu merekomendasikan dan kamu bisa afiliasi, afiliate gitu kan. Jadi, kamu memberikan mereka link yang mana link itu saat mereka beli, kamu dapat komisi. Jadi, sama-sama menguntungkan nih. Mereka untung, mereka dapat rekomendasi alat, kamu juga untung, kamu dapat komisi afiliasi. Jadi, kalau misalkan kamu, tadi, kalau kamu bikin konten tentang resep masakan, ada beberapa mungkin yang bisa kamu jual. Seperti resep masakan, peralatan masak, pelatihan masak mungkin, dan hal-hal yang lainnya yang sekiranya mereka butuhkan. Jadi, untuk kamu mulai monetisasi audiens kamu, kamu harus tahu betul nih, apa yang mereka butuhkan. Nah, jadi stepnya sebenarnya sesimpel itu, teman-teman, secara general. Mulai tentukan needs, mulai tentukan media yang kamu pakai, terus konsisten buat konten dan kamu monetisasi. Walaupun sebenarnya ada banyak hal yang harus kamu pelajari ya, mulai dari copywriting, gimana caranya membuat konten yang lebih menarik, terus, kamu juga harus pahami tentang algoritma medsos itu sendiri yang kita udah bahas banyak di channel YouTube ini. Silahkan teman-teman nanti cek-cek channel YouTube kita karena di sana ada banyak banget informasi yang bisa kamu akses secara gratis ya. Dan mungkin teman-teman, itu aja di video kali ini. Teman-teman, semoga bermanfaat nih, khususnya buat kamu yang ingin mulai bikin konten. Kalau kamu suka dengan channel YouTube ini, pastikan juga kamu subscribe channel YouTube dan aktifkan loncengnya, teman-teman, agar kamu selalu dapat informasi terbaru seputar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi. Itu aja teman-teman, mungkin dari saya, sampai jumpa di video yang lain.